PEMBICARA 1 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 Kadang punya teman ya Teman kita belajar Kemudian kita juga saling melihat Kayak apa, kemudian komunitas kita Itu yang iniin kita, kalau kita pengen sesuatu Kita juga mempelajari dulu Di samping kita juga buka Apa Apa aja yang mengenai apa yang kita Ingini, kemudian Kita juga terjun Langsung melihat Alhamdulillah begitu kita sudah mulai Kita bisa berdiri Dan membangun, ya Alhamdulillah Akhirnya dimudahkan semuanya Yang pertama Saya ada peluang dulu Enggak Semudah itu saya memutuskan Kira-kira saya belajar Peluang ada Kemudian tempat Oke, bagus ya Kemudian juga dukungan dari suami Ini bagus Wah ini bagus Oh iya boleh gitu Kalau suami coba Kayaknya gak bagus Semua mundur aja Nah itu saya juga mikir-mikir Mikir-mikir dulu Tapi kami mencoba Mencari waktu Apakah ini memang benar-benar gak bagus Apakah bagus Nah karena suami sudah memutuskan Belum pelajari dulu Kami itu juga mempelajari Gak secepatnya Pengambilan Nah begitu saya lihat Dari visibilitas Tadinya Saya Orat-orat Kira-kira Bagus ini bisa Nah itu kami Langsung bisa jalan Saya mencoba Kelihatan sudah Suram Saya mundur Oh ini Kok gak bagus ini Dan sebagainya Saya gak Gak setiap yang Apa yang saya coba Juga masih bagus Gitu ya Kalau gak bagus Daripada keterusan Udah aja tarik duluan Gitu Karena Ya tidak terlanjur Rugian terlalu banyak Saya Saya lihat Memang kegagalan itu Saya selalu di SDM SDM itu memang Kita kalau sudah ketidakjujurannya Gak ada Loyalitas terhadap kita Kita gak ada Kemudian kita Tempat jauh Itu kan sangat Mempengaruhi sekali Monitoring terhadap Mereka pun juga Kita agak Agak melemah kecil Sehingga mereka Tidak bisa berbuat Semaunya gue Dia kan Sehingga di luar Kendali Kalau udah kayak gitu Sudah sulit banget Kami akan benar-benar Tapi kalau kita Sudah dapat SDM yang bagus Kepercayaan bagus Kemudian loyalnya bagus Nah disitu Walaupun jauh seperti apa Kita memang Semuanya bisa jalan Sebenarnya saya Tidak terlalu Muluk-muluk banget ya Karena saya ingin Lapangan pekerjaan itu Begitu susahnya mereka Sehingga kami memang Tidak mau Kalau saya Gampang aja sebenarnya Saya naruh uang Kemudian di Bursa efek Udah beres Saya terima uang Tapi kan saya tidak bisa Memberikan Apa namanya Membagi Istilahnya membagi Kepada mereka Yang membutuhkan pekerjaan Jadi kami memang Seluas-luasnya Bagaimana semua Usaha kami ini Bisa menyerap Tenaga kerjaan yang banyak Baik itu Di kuningan Di luar kuningan Dan sebagainya Itu kami ingin Tenaga kerjaan Sebanyak-banyaknya Bisa terserah Kita tahu Kita sekarang Orang banyak sekali Pengangguran Banyak sekali Yang perlu kerjaan Nah ini memang Kami sangat Konsen Dan sangat Sangat tergugah sekali Kalau sudah Masalah Ketenakaan Saya ingin Sekali selalu Membagi ilmu Bagi perempuan-perempuan Untuk bahwa perempuan Kalau dioptimalisasikan Mempunyai potensi Yang sangat besar Jadi keluarga Segala-galanya Mungkin di atas Segala-galanya Untuk saya Karena dengan Dukungan keluarga Yang kuat Suami sangat Mendorong Dan mendukung Sekarang Walaupun dia Sibuk dengan Pasien dokter Mereka memberikan Keluasaan Ke saya Untuk bergerak Di bidang Usaha Dan kami pun Juga tidak Begitu saja Tanggung jawab Sebagai ibu Tetap nomor satu Kami mempunyai Empat anak Ya Alhamdulillah Semua pendidikannya Di dokteran Yang Alhamdulillah Yang tiga Sudah selesai Semuanya Yang pertama Spesialis Jauh Mudah-mudahan Gak lama lagi Spesialis Semuanya ke dalam Yang kedua Alhamdulillah Sudah Menjadi dokter Tetap dulu Di rumah sakit Kami sendiri Yang nomor tiga Sudah selesai Dari kedokteran UI juga Tinggal tunggu intensif Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! 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 Selamat menikmati!